Pace Ebini, damai dan kebaikan. Ruder, hari ini bersama dengan anak-anak yang akan menjalani PKL. Mereka anak-anak kelas 12 atau kelas 3 SMK, jurusan Accounting, Marketing, dan Tata Bogah. 12 anak ini, 12 rasul yang akan diutus untuk menjalani PKL di Cianjur. Kesempatan PKL menjadi kesempatan yang baik untuk mengaplikasikan nilai pelajaran dan juga belajar untuk mandiri. Semoga kesempatan baik ini kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan diri. Menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang terus menerus berani untuk berjuang tanpa henti. Mohon doanya sahabat Santu Yusuf untuk anak-anak yang akan menjalani PKL ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.